Benarkah bumi mengelilingi matahari? Matahari mengelilingi bumi merupakan sebuah kepastian Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama. 1. Bumi diam tidak bergerak Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa bumi itu diam dan tidak bergerak, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah SWT berfirman yang artinya, Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan bergerak, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang akan dapat menahan keduanya selain Allah. Sungguh dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berhentinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Allah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Atau siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa bumi tidak bergerak. Karena seandainya bumi ini bergerak mengelilingi matahari, berarti ada pergeseran. Maka bertentangan dengan ayat ini. Berkata Ibnuqatsir Rahimahullah, maksudnya adalah diam, tenang, tetapi tidak bergerak, serta tidak membuat goncangan penghuninya, karena tidak mungkin bisa dibuat hidup dengan baik. Berkata Imam Bagawi Rahimahullah, tidak bergerak bersama penghuni. Berkata Imam Qurtubi Rahimahullah, gunung-gunung bisa menahan dan mencegah bumi dari bergerak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah berkata, Maksudnya Allah menancapkan di bumi gunung-gunung yang tangguh, agar bumi itu tidak bergerak. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Allah berfirman yang artinya, Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Berkata Ibn Qasir Rahimahullah, Di bumi itu ditundukkan untuk makhluk-makhluk dalam keadaan tenang, tetap dan tidak bergerak. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap. Dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Dari Sunnah Berdasarkan dalil, dari Sofyan bin Asad Al-Muradi R.A. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, Sesungguhnya Allah menjadikan sebuah pintu taubat di sebelah barat. Pintu itu akan ditutup sehingga matahari akan terbit dari arahnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi Ibn Majah, dan Tabrani. Seandainya bumi berputar, maka berarti arah pintu itu akan berubah-ubah, dan jelas bertentangan dengan nas hadis. 2. Matahari mengelilingi bumi Allah S.A.W. berfirman, Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Kemudian terkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, Inilah Tuhanku, ini yang benar, ini yang lebih besar. Maka terkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya. Dari ayat-ayat ini, sudah jelas menunjukkan bahwa matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi. Seandainya bumi yang berotasi, Nisaya Allah Ta'ala tidak mengatakan bahwa matahari yang terbit, Allah menjadikan gerakan terbit dan terbenam itu oleh matahari. Allah Ta'ala menjadikan bahwa yang terbit, condong, tenggelam, dan menjauh itu semuanya dilakukan oleh matahari. Seandainya bukan matahari yang bergerak, Nisaya tidak akan disandarkan semua perbuatan tersebut kepada matahari. Berkata Sayyusaymin Rahimahullah, di ayat Allah menjadikan malam mengikuti siang, sedangkan yang mencari dan mengikuti itu pasti menyusul di belakangnya, dan diketahui bersama bahwa malam dan siang itu mengikuti peredaran matahari. Dalil As-Sunnah Rasulullah SAW pun banyak mengisaratkan bahwa matahari yang beredar mengelilingi bumi. Di antaranya, dari Abu Dzar, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, Taukah kalian kemana matahari itu pergi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari itu berjalan, sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ars, lalu dia bersujud. Dia tetap selalu seperti itu sehingga dikatakan kepadanya, Bangunlah, kembalilah seperti semula engkau datang. Maka dia pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan, sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ars, lalu dia bersujud. Dari segi pengambilan hadis ini sangat jelas, bahwa Rasulullah SAW menyandarkan pergi terbit beredar kepada matahari, bukan kepada bumi. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa Allah pencipta langit dan bumi, lebih mengetahui tentang makhluknya, daripada makhluknya, siapapun dia. Dari Abu Hurairah Prodiallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia itu harus disedekahi setiap hari, setiap kali terbit matahari. Dari hadis ini juga, Rasulullah SAW menyandarkan terbit pada matahari. Seandainya munculnya matahari itu bukan karena gerakan matahari, nisaya Rasulullah SAW akan menyandarkan munculnya matahari itu dengan gerakan rotasi bumi. Kesepakatan para ulama Berkata Imam Abdul Qahir al-Baghdadi al-Isfiroyeni rahimahullah, ahlu sunnah sepakat atas tetap dan tenangnya bumi, dan bahwasannya bumi itu hanya bergerak kalau terjadi sesuatu, misalnya gempa atau yang lainnya. Dua, berkata Imam Ibn Hazm rahimahullah, terdapat sebuah dalil yang paten, dan bisa langsung disaksikan dengan panca indera bahwa matahari mengelilingi bumi, dari timur ke barat, kemudian dari barat ke timur. Siapapun yang berada di bumi, lalu melihat keadaan matahari saat terbit, saat berada di tengah-tengah, juga saat tenggelam. Di tiga waktu ini, matahari berada pada kejauhan yang sama, dan juga dalam satu bentuk. Maka dia akan mengetahui bahwa matahari itu beredar dalam sebuah garis edar yang berbentuk bulat. Beliau juga berkata, siang dan malam itu terjadi dengan adanya matahari. Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, kemudian perhatikan hikmah dari terbitnya matahari pada alam semesta. Bagaimana Allah menentukannya? Seandainya matahari itu hanya terbit di satu tempat di langit, lalu berhenti dan tidak bergerak, maka sinarnya tidak akan sampai ke banyak arah, karena bayangan salah satu bagian bumi yang bulat akan menghalangi bagian yang lainnya. Maka bagian yang tidak terbit matahari, di situ akan menjadi malam selamanya, dan bagian yang matahari terbit akan siang selamanya. Maka keduanya akan binasa. Dari sinilah maka hikmah Allah menuntut agar matahari itu terbit saat pagi hari dari timur, kemudian terbit bagi daerah yang sebelah barat, dan begitu seterusnya matahari selalu bersinar, dan akan menyinari setiap bagian bumi sehingga dia menuju ke arah barat, dan akan menyinari bagian yang tadinya masih gelap saat pagi hari. Dengan ini maka terjadilah pergantian malam dan siang, yang dengannya maka bisa teraturlah kemeslahatan hidup manusia. 5. Berkata Al-Habis Ibn Hajar rahimahullah, Maksud dari keterangan, hadis sahih Bukhari, ini adalah menjelaskan bahwa matahari beredar setiap hari dan setiap malam. Hal ini berbeda dengan apa yang diklaim oleh para astronom, bahwa matahari itu menempel di garis orbit, dan hal ini berkonsekuensi bahwa yang beredar adalah garis orbitnya. Sedangkan Zohir hadis ini, bahwa mataharilah yang beredar dan bergerak. Dan semisal dengan ini adalah firman Allah SWT, semuanya beredar pada garis orbitnya. 6. Berkata Imam Abdul Ajis bin Bas rahimahullah, telah tersebar pada zaman ini, di kalangan para penulis dan pengajar, bahwasannya bumi itu berputar, sedangkan matahari itu tetap. Dan pendapat ini diikuti oleh banyak orang. Banyak sekali pertanyaan seputar masalah ini. Maka saya katakan, Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama dan realita yang ada menunjukkan bahwa matahari itu beredar di garis edarnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT, sedangkan bumi tetap tidak bergerak. Yang mana Allah menyiapkan sebagai tempat tinggal, dan Allah memantapkan dengan gunung-gunung, agar tidak bergerak bersama mereka. Berkata Sayy al-Usaymin rahimahullah, adapun pendapat kami tentang peredaran matahari mengelilingi bumi, yang dengannya akan terjadi perubahan siang dan malam, maka kami berpegang dengan zohir, dari Nas, Al-Kitab, dan As-Sunnah bahwasannya, matahari tidak bergerak mengelilingi bumi, yang dengannya terjadi pergeseran waktu siang dan malam. Sehingga ada dalil yang kotihi, yang bisa dijadikan hujah, untuk bisa memalingkan zohir Nas, Al-Kitab, dan As-Sunnah. Dan manakah dalil itu? Sayy hamud ad-duwaijiri rahimahullah menulis risalah, petir yang menyambar atas pengikut pendapat tata surya model baru, yang berisi pembelaan terhadap Imam Abdul Ajis bin Bas rahimahullah, sekaligus bantahan terhadap Sayy Muhammad Mahmud as-Sawaf, yang menyatakan bumi mengelilingi matahari. Sayy Abdullah ad-duwaisi rahimahullah, asal pendapat bumi mengelilingi matahari, diambil dari Pitagoras, orang filsuf Yunani. Dan ini adalah pendapat yang batil, yang sangat diketahui kebatilannya, bagi orang yang hatinya diberi nur cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditetapkan oleh para ulama, dan saya tidak mengetahui ada seorang imam dari kalangan salaf, sahabat, tabiin, dan tabi-tabiin, yang menyelisihnya. 10. Seyah Abdul Karim bin Salih al-Humayt rahimahullah, menulis kitab, petunjuk bagi orang yang bingung tentang masalah peredaran matahari dan bumi, dengan berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat, yang disampaikan secara gamblang. Itulah pandangan Islam dan ulama Islam mengenai permasalahan matahari mengelilingi bumi. Ini adalah pendapat ulama yang berpegang teguh dengan firman Tuhan dan sabda nabi, dan tidak meyakini teori modern sekarang. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini, ialah jika para ulama ini benar, maka teori yang selama ini dikatakan kepada masyarakat adalah suatu kebohongan sains modern. Dan ini ada kaitannya dengan agenda besar dunia pada akhir zaman. Di sisi lain, jika diketahui bahwa teori sains modern itu benar, maka semua agama di seluruh dunia tidak akan benar. Saya ambil contoh, Fadai Bibel menjelaskan bahwa bumi itu datar. Dalam ajaran Buddha, pernah memanas 9 matahari sehingga menjadi 1 matahari saja di bumi. Dan banyak lagi, ini bisa membuat kebingungan, dan yang mana yang bisa dipedongani. Apakah kita akan meragukan ajaran agama? Manakah yang lebih tinggi derajatnya? Ini hanya sekedar penyampaian untuk menambah wawasan.